Intro Halo pemirsa setiap Mancing Mania dimanapun berada Mancing Mania kembali dengan episode baru yang akan membuat Anda betah duduk di depan televisi menemani waktu santai di rumah Di episode ini bukan hanya strike yang akan ditampilkan, tapi pengetahuan dalam hal memancing akan dibagikan kali ini Jadi tetap nonton Mancing Mania sampai selesai ya Kita rencana hari ini mau coba explore jiggingnya di jam 4 Karena selama ini kita selalu popping, kita mau coba explore jigging, kita udah pasang alat Mudah-mudahan sih emang ada spot jigging yang mantap disini Tanpa basa-basi, speed langsung membawa saya dan tim untuk mengeksplor predator laut dalam di Raja Ampan Sebelum menurunkan umpan, kita harus benar-benar memastikan di dasar laut adalah karang atau batu Karena biasanya jika dasar hanya berupa pasir atau lumpur, ikan jarang memakan umpan Karena baru coba mengeksplor tempat ini, jadi saya dan tim benar-benar meraba-raba dan mencoba satu-satu spot yang didatangi Sepertinya percobaan pertama membuahkan hasil Fish on Umpan saya langsung disambar ikan Nih, kita coba explore jiggingnya nih, tadi Mas Yudi Kota Katik, fish findernya Kita suruh coba di... Keralaman 91 tadi Mas ya Ya, 91 Lumayan, turun langsung strike Nggak besar sih, tapi lumayan kayaknya ikan dasar Walau bukan ikan besar, tapi ini permulaan yang bagus untuk mencari spot baru Ketut pun menyusul mendapatkan sambaran Strike Ikan saya naik terlebih dahulu Seekor kerapu menjadi perolehan pertama saya jigging di spot yang baru ini Belum lama ketut menggulung reelnya, Barry yang duduk di sebelah ketut juga mendapatkan sambaran Fish on Sama dengan saya, ketut mendapatkan ikan yang hidup di karang di dasar laut Ya lumayan, mancing mania Mantap, cari yang besar lagi Kini tinggal Barry yang masih meladeni perlawanan ikan Belum selesai, Barry meladeni perlawanan ikan Ketut sudah kembali mendapat sambaran Strike Wah, 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 speedboat memang parkir di tempat yang tepat Ikan beri pun berhasil landed lebih dulu Seekor Trevely memang sering juga didapat dengan teknik yang menguras tenaga ini Mancing mania, mantap Tepat di sebelah ketut saya pun mendapatkan sambaran Strike Sayang belum sempat merasakan nikmati tarikan, ikan berhasil meloloskan diri Putus, putus, putus Ah, putus Ah, sayang ikan dapat meloloskan diri Setelah ya, putus Ih, saya kena karang pak, putusnya pak Dia putus di atas misalnya nih Saya biasanya familiar disini spotnya popping ya, di Raja Empat ini Saya sering sama Pak Tono popping Teman-teman pengen coba jigging Jadi kita eksplor jiggingnya tadi Kita coba cari-cari di peta Ada nih kedalaman tadi 90 ya pak 90-an Kita tes Sebelahnya karang bagus, kita coba Sekali turunin, makan, sekali turunin, makan Saya gak tau nih sama Pak Dokter Putus di lidur Dapatnya apa Saya sama Pak Dokter sama, putus di lidur Tapi tadi sempat narik Fizz on Ketut kembali mendapatkan sambaran hebat Putus lagi Tali ikan kembali terlepas Putus lagi Double strike Saya yang ketut mendapat sambaran kuat Sayang tali ketut kembali terputus Putus lagi Tiga kali ya Tiga kali Ampun Lepas Ikan apa gerangan yang membuat tali selalu putus? Walaupun sepertinya hook sudah menempel sempurna pada ikan Ikan kembali menyambar umpan jik milik saya Kali ini saya lebih berhati-hati agar ikan dapat naik Dan rasa penasaran saya dan teman-teman dapat terbayar Ternyata predator yang berada di puncak rantai makanan di laut Yang menyambar umpan jik saya Dan mungkin yang memutuskan beberapa umpan milik ketut tadi Kita coba lepasin umpannya dulu aja Jadi dia bisa rilis Kita rilisnya Lepas umpan Setelah sampai permukaan Ikan berhasil meluluskan diri Akhirnya putus juga untung kita tadi pakai kail yang bahannya pakai Jadi bisa korosi Jadi gak lama karena air out Dia karat Lepas sendiri Astaga Tenang Strike Fizz on Ketut benar-benar on fire Ia menjunjung tinggi pribahasa rajin pangkal strike Usahanya membuahkan hasil Walau terlihat bukan ikan besar Tapi usahanya patut diacungi jempol Seekor ikan konsumsi yang mempunyai nilai ekonomi setinggi berhasil dinaikan Mantap Macing mania Mantap Mas Yudi strike Fizz on Tidak mau kalah dengan yang lain Yudi juga mendapat sambaran di belakang speed Teknik jigging sudah sangat sering dilakukan oleh pria yang bermusili di bima ini Jadi wajar tidak ada kesulitan yang sangat berarti untuknya menaikan ikan dengan teknik ini Seekor ikan yang hidup bergerombol di dasar laut menjadi tangkapan pertamanya hari ini Oke Raja empat Mantap Strike Yudi memang benar-benar handal dalam hal teknik jigging Joran miliknya kembali melengkung Hartono menyusul tepat di belakang Yudi Double strike Usaha Hartono untuk mendapatkan sambaran membuahkan hasil Kini kedua pemancing kawakan ini berlomba menaikan ikan Di saat seperti ini kita harus pandai mengarahkan arah tarikan ikan agar tidak saling tersangkut Selain itu komunikasi antar pemancing juga harus saling terjaga Hartono menjadi yang pertama dalam menaikan ikan Seekor sweet lips berukuran cukup besar membuat sedikit puas karena usaha kerasnya berhasil Ciri utama ikan ini adalah mempunyai mulut yang sangat tebal Oke mantap Jadinya 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 Jadinya